Rangkaian kampanye Pilkada 2024 telah dimulai. Masing-masing calon mencoba menarik hati pemilih dengan program-programnya. Calon Gubernur DKI nomor urut 1, Ridwan Kamil, berjanji akan menyalurkan kredit untuk membantu permodalan golongan ekonomi rendah. Program kredit mesra ditujukan bagi warga yang kesulitan mengakses layanan perbankan karena terbentur syarat agunan. Program serupa pernah diterapkan di Jawa Barat. RK pun mengklaim program ini sukses dijalankan di Jawa Barat. Kredit mesra bisa menjadi solusi efektif untuk masyarakat yang butuh pinjaman tanpa jaminan. Siapa yang disasar, golongan yang nggak bisa pinjam ke bank. Makanya disebut kreditnya kelompok. Karena dia tidak punya agunan. Kalau pakai bank konvensional kan minta agunan. Ini kan nggak. Asal berkelompok. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau satu ada kendala, empatnya ikut bertanggung jawab. Nah ini sudah dipraktekan dan berhasil. Saya samplingnya mana-mana rata-rata butuh modal untuk golongan ekonomi bawah. Terima kasih.